Hai guys, kembali lagi bersama saya Gafri Oke, video kali ini kita bahas yang tentang Gafri Games lagi Ya, seperti biasa teman-teman di thumbnail sudah tau lah Cuman bedanya ini sudah hari ke-15 Artinya itu blessing sudah habis ya Oke, blessing sudah habis Jadi ini tinggal sisanya-sisanya aja Ya, tinggal sisa-sisa double XP Nah, sisa double XP yang dimaksud itu sebenarnya Kan terakhir buat video hari ke-12 13-14 saya lewatkan Langsung buat video hari ke-15 ini penutupan setelah blessing Ya, nah sudah di hari ke-13nya itu Saya beli double XP lagi yang berlaku untuk 3 hari Shop, ya, cash Eh, sorry, spesial Ya, spesial, inilah yang saya beli ya 100% XP untuk 3 hari durasi Dari hari ke-13, 14, 15 Itulah sisa ke-15 inilah sisa waktunya Udah mau habis ya Oke Nah, blessing sudah habis Selama farming di 3 hari itu Sebagian saya masih kejar XP Farming level, apa, leveling ya Firemon Hell Ada juga, saya juga selain di Firemon Hell Saya juga coba di Tamor Desert Yang bagian Hell ini Di bagian level 3 Ya, kira-kira di sini Untuk mencari drop Griffon-nya Ya Hasilnya Ini dia Griffon saya cukup bagus ya Buff yang skill ketiga yang kita pentingkan sudah maksimal Skill keduanya memang agak kurang Agak kurang lagi ya Oke Kurang 3 lagi Sebagian jatuh di sini Tapi kita penting nih ininya Yang supaya cepat Nambah attack bar Ya Attack speed Attack speed kita buff-nya itu 2 turn Cooldown ini 3 turn Sedangkan Bennett speed-nya paling tinggi Jadi diharapkan itu Monster kita itu Jangan lama-lama tertinggal tidak ada buff attack speed Oke Jumlah monster yang sudah level 1 Lewat bintang 6 Di sini sudah ada sampai batas ini 7 8 ya 8 Dengan tumbal fusion untuk Jin Ini Heart Magician Khas Samurai Di sini Ini bahan-bahannya sudah cukup bagus Heart Magician sudah ada Khas ini sudah ada Oke Untuk bahan yang dari Ini Kok hilang Oke ini dia Nah untuk bahannya Ling-ling Kita sudah ada 3 ini Saya sudah maksimalkan bintang 4 Cuma belum awakening aja Tinggal nunggu Nunggu Sepirus aja Oke Dan anehnya Ya Lucunya juga Teman-teman memang Membantu Niatnya memang membantu saya Bang Jepirus Bisa didapet dari Guild Shop Bang Jepirus bisa beli Oke Ada juga Fran yang Ada juga Fran yang belum bisa dapat Event yang belum muncul Ya bang Fran ini 2 piece nya lagi bisa Dari beli Dari Guild Point Kita lihat di Guild Point ini Guild Shop Oke Nah Guild Point saya Cuman 200 Belum dikasih Battle Guild Battle Belum dikasih Guild Battle Beda sama teman-teman Yang akun besar Yang sudah Guild Battle Gimana caranya Mau beli ini 100 100 Guild Point Untuk 10 piece Kalau mau dibelikan Disuruh beli Almighty Lebih gila lagi 5 poin 5 poin 200 200 harganya Eh 200 poin Untuk dapat 5 piece Lebih mahal lagi Jadi Enggak logika Oke Oh ini bintang 5 Ini wajib kita beli Ini Oke Wajib beli ya Lama urusannya Kalau gak beli itu Kalau kita Udah tidak ada Buff 3 kali itu Mau cari bintang 5 Itu susah Wajib beli Oke Normal Shop Saya kayaknya yang Glory juga Lupa beli Devil Mount Beli juga Ya penting ya Setiap minggu ya Setiap minggu ya Kalau ada lebih-lebih Poinnya nanti Baru beli ini Oke Eh sorry Ini dia Ini saya masih belum tahu Pasti sampai Kemungkinan di level 3 Kemungkinan sampai level 3 Niatnya itu Niatnya kalau di level 3 Ini lapis kita Sudah bisa menang speed Dari Five Mountnya Seeknya ini Dari Seek Boss Seeknya Jadi gak tertunda Ya Gak tertunda Supaya kita bisa cepat Langsung nyerang ke boss Oke Berikutnya lagi Yang perlu dibahas Oke Sampai sejauh ini Sampai sejauh ini Biasanya teman-teman Sudah mulai Dapat-dapat rune Rune yang bagus Gitu Rune yang bagus Ada yang gatel Gitu Pengen diubah Lapisnya Supaya bisa Lebih keras Gitu kan Lebih sakit Atau lebih keras Gitu Ini saya coba Kasih tipsnya Ya Ini rune Vampire Revenge Jangan sembarang Diutang atik Jangan sembarang Diganggu Ingat Jangan sembarangan Diganggu Kalau mau mengganggu Mau mengganti Harus yang bisa Lebih baik dari ini Kalau tidak lebih baik Ini dari jangan Oke Contoh ya Slot keduanya Attack Ada ketika rate 16% Slot ke satu Ada ketika rate 12% Jadi total 28% Kalau teman-teman Tidak mampu Mengganti Kompensasikan Ketika rate Yang 28% Total Jangan cabut Ini Oke Contoh saya coba Misalnya Ini yang saya punya Nah ini dia Oke Ganti blade Kalau ganti ini Kalau ganti Kalau mau mengganti Vampire nya Agak sulit Karena yang kita Mau ganti Serentak 4 piece Kalau revenge nya Masih lebih enak Kita bisa ganti Cukup dengan 2 piece Oke Misalkan ini Nah Oke Ini run yang saya dapat Ketika rate nya Bukannya turun Malah naik 73% Karena disini Slot pertama 15% Ya Ini saya pas nasaran nih Tadi kak Sampai habis mana Saya power up Jadi gantung begini Oke Kita coba Naik sekali lagi Apa yang dapat Flat atau Ataukah dapat Speed Atau dapat Akurasi Ya Kalau dengan Slot ini Kita ganti Kalau saya ganti Slot energy Saya perhatikan Akurasi saya turun 15% Oke Ketika rate nya Naik 3% Nanti slot 1 Juga belum maksimal Kita lihat Di slot 1 nya Oke Naiknya HP 5% Ya Tapi memang Bangke banget Hampir 200 ribu Di habiskan 5 juga Kadang-kadang Komkuas ini Mana bisa naik Ke 12 lagi Yang satu ini Habis coy Gara-gara Slot kedua Bangsat Tuga Oke Naik Ayo Stop deh Gak bisa lagi Kita kehabisan Habis mana Gak bisa lagi Paling HP naik HP naik Ini attack yang turun Diperhatikan Tidak ada Attack% Di slot 1 Tidak ada Attack% Slot kedua Slot juga Attack% Di atas Sama-sama Bintang 6 Perhatikan Slot 2 Di energy saya Sama-sama Bintang 6 Slot 1 nya Itu ada Attack% Berarti ini Nanti maksimal Begitu Sama-sama Ini nanti Slot 2 nya Kalau udah Plus 15 Attack nya Bukan turun Malah naik Kita cuma rugi Di akurasinya Sama Ketikal damage Ketikal damage Dan akurasinya Sama Begitu Oke Dengan mengganti Seperti ini Saya dapat Lapis saya Memang damage nya Agak kurang Karena ketika damage Turun Tapi mungkin ada Penambahan attack Kita gak tau Kita tidak bisa tau Pasti Lebih selisihnya Nanti sedikit aja Mungkin Tapi dengan kompensasi HP nya lebih keras Seperti itu Cara mau mengganti Jadi kalau revenge Kalau vampire Kalau vampire Kalau mau diganti Kayaknya sulit Karena kita masih Mau pakai di Firemon Hell Ada vampire Akan membantu Kalau tidak ada vampire Ini lapis bisa mati Sama Firemon Hell nya Jadi jangan sembarangan Cabut vampire Ya Oke Ingat Kecuali kalau memang Bisa menang speed Damage nya besar Biasanya kalau pakai fatal Mungkin vampire Tidak perlu vampire pun Firemon Hell Bisa langsung mati Dengan setiap kali Skill lapis Itu mungkin bisa membantu Ya Kalau saya bisa Bilangnya lebih baik Fatal lah Kalau mau ganti Kalau tidak fatal 4 piece Lebih baik jangan Dan kalaupun Mau mengganti lapis Juga mikir-mikir Hati-hati Kita masih butuh fatal Untuk di Crow Ya Crow belum saya Tambah apa-apa Ya Arang Juga Seharusnya butuh fatal Jadi Lebih baik Jangan buru-buru Pasang fatal Di lapis Oke Biarkan pakai vampire Kalau mau Lebih baik Pakai Ketikal Blade Yang punya Mungkin blade Yang punya ketikal Demi yang bagus Besar Bisa dipasangkan Ke lapis Oke Seperti itu ya Kita Saya sendiri Belum coba Untuk Orion Dan Herney Ini Orion dan Herney Niat saya Untuk di Team Standart Yang Dragon Base 10 Ya Juga Defense nya Ini di atas 700 Nanti level 40 Bisa Untuk Calonnya Raid Juga Makanya Saya Niat Untuk Di Plus Tinggi Tinggi Oke Ya Chasun Belum saya Apa-apain Ini Juga Belum Ini Inugamify Ini Untuk Tubal Evo Fusion Bahan Fusion Oke Ini Fusion Daryon nya Juga HP nya Cukup Besar Di atas 20 Rp Tahan Bisa Tahan Untuk Dragon Seharusnya Bisa Tahan Untuk Dragon Ini Belum Maksimal Juga Oke HP nya Masih Dicari HP Slot 2 Dan 6 Kayaknya Saya Masih Belum Ada Yang Belum Begitu Bagus Yang Datang Malah Fatal Belum Gitu Bagus Tapi Kalau Defense Percent Yang Banyak Yang Datang Kalau Defense Percent Kita Banyak Kedatangan Disini Dapat Defense 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 Ada Ketika Rate Besar Banget Gila Juga Kadang Kadang Tanker Dikasih Ketika Rate Yang Besar Dapat Juga Yang Enchant Dapat Juga Enchant Enchant Ini Dari Hasil Farming Farming Crow Dimension Hole Saya Farming Crow Disini Masih Level 2 Kalau Teman Teman Yang Bertanya Kenapa Tidak Level 3 Level 4 Level 5 Ini Gara 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 Tidak Ada Verde Tidak Ada Fran Kalau Ada Verde Atau Mungkin Ada Fran Kita Mungkin Bisa Lebih Tinggi Ke Atas Semua Gara 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 Ada Fran Karena Keluarga Inugami Skill Satunya Ada Defense Break Atk Demik Standarnya Ada Defense Break Sekali Masuk Defense Break Kacau Balau Jadi Sebenarnya Ada Fran Dan Verde Itu Sangat Membantu Verde Ini Yang Nyangkut Lama Ini Champion Ini Harus Summon Sisanya Itu Bisa Di Farming Sisanya Bisa Dicari Oke Dan Juga Ini Yang Bahan Jean Fusion Jean Yang Gara Gara Cuma Ini Aja Sisanya Pun Bisa Dicari Memang Bahan Fusion Seringkali Beberapa Ada Yang Harus Summon Sisanya Bisa Dicari Oke Untuk Yang Dungeon Kairos Giant Masih Sama Aja Tidak Banyak Berubah Tidak Banyak Berubah Masih Sama Tim Standart Seperti Ini Tapi Udah Stabil Jarang Gagal Mungkin Satu Hari Main Paling Seharian Main 6 Jam Faming Mungkin Paling Fail Gagalnya Pun 2 3 Kali Aja Oke Dragon Sudah Berhasil Ini Yang Masih Sama Seperti Dulu Yang Saya Gilakan 7 Menit Necro Juga Berhasil Ya Necro Sudah Saya Tembuskan Ini Juga Yang Saya Gilakan Juga Lama Juga Battle Dengan Bantuan Dari Ini Wahi Karena Bantuan Dari Wahi Skill Ketiganya Hit 6 Kali Oke Seharusnya Kalau ada Fran Lebih Baik Lagi Gak Usah Pusing Pusing Kalau Ada Fran Lebih Baik Lagi Kalau Yang Punya Fran Mungkin Seharusnya Bisa Lebih Cepet Necro Kalau Necro Disini Juga 4 Menit 25 Detik Dragon 7 Menit Giant 1 Menit 34 Detik Ini Catata Rekordnya Aslinya Itu Stabilnya Giant Saya Itu Sekitar Hampir 2 Menit Seperti Itu Oke Tartarus Oh Baru Saya Battle Sekali Hari Lupa Tartarus Oke Guild Seek Guild Battle Kayaknya Abaikan Aja Gak Masuk Logika Kalau Kita Battle Kalau Untuk Quest Disini Masih Dungeon Level 10 Saya Sadari Dungeon Level 10 Sudah Lancar Sudah Cukup Lancar Tadi Hari Ini Yang Hari Ini Tertanggal Hari Ini Adanya Elemen Dark Cukup Lancar Bagus Gak Ada Masalah Elemen Dark Lancar Gak Ada Masalah Cuma Kalau Untuk Elemen Lain Belum Tahu Nanti Mungkin Nyangkut Di Elemen Water Itu Lama Banget Elemen Elemen Mana Keterangan Ada Keterangan Oh Masih Yang Bis Bis Ya Oh Ya Ini Dia Oke Fire Belum Pernah Coba Sampai Level 10 Water Belum Pernah Coba Level Level 10 Wind Juga Belum Oke Ini Ini Beberapa Yang Belum Pernah Saya Coba Untuk Sampai Level 10 Jadi Mungkin Memang Kita Tunggu Aja Kalau Hari Ini Kayaknya Udah Siap Dikasih Elemen Apapun Datang Udah Siap Kita Perkembangan Udah Cukup Bagus Ya Oke Quest Ini Udah Muncul Tapi Mungkin Masih Lama Dan Perlu Saya Informasi Kita Disini Tidak Reset Ya Saya Pun Memang Kalau Logika Saya Reset Reset Pun Kayaknya Saya Nggak Ada Waktu Untuk Kejar Kejar Yang Efisien Cepat Kenceng Bagus Keren Keren Videonya Keren Keren Akun Kecil Dibuat Keren Keren Kayaknya Masih Nggak Logika Saya Karena Memang Pun Tidak Ada Waktu Untuk Itu Dan Juga Pun Saya Menerima Saran Dari Sebagian Player Yang Mengatakan Seperti Semula Target Saya Ini Sebagai Guide Yang Tidak Kejar Cepat Dan Juga Banyak Pemula Yang Tidak Mau Tidak Mampu Untuk Cepat Ini Saya Buat Video Seperti Ini Yang Sebenarnya Sudah Lambat Pun Sebagai Player Sudah Sangat Lambat Tapi Rupanya Ada Juga Yang Bilang Ada Yang Bilang Sepunya Saya Sudah Sangat Cepat Katanya Katanya Sepunya Saya Sudah Sangat Kristalnya 2200 Saya Sudah Rajin Farming Sudah Bakar Bakar Energy Refill Mulu Tidak Pernah Disiasiakan Tetap Saja Berlebih Tidak Bisa Nurun Angkanya Maka Tambah Banyak Jadi Kita Mungkin Pakai Sedikit Rencananya Crafting Swift Kita Masih Kekurangan Bahan Disini Oh Mana Habis Tidak Bisa Sayang Sekali Dipakai Untuk Summon Aja Beli Premium Pack Aja Oke Berapa Kali Kita Beli 1500 Ya 1500 Aja Dua Kali Sisakan Harus Sisakan Yang Cukup Untuk Farming Jangan Dihabiskan Oke Jangan Pernah Menghabiskan Oh Ya Kalau Tadi Kalau Yang Tadi Necro Necro Tadi Kita Farming Saya Farming Dapat Monsternya Ampas LND Lightning Apa Ini Ah Magician Triana PVP PVP Belum Bagus Untuk Sekarang Oh Lightning Lagi Oh Arang Gila Capek Capek Saya Fusion Capek Capek Saya Fusion Datang Hmm Nomi Males Build Proye Inugami Kebanyakan Bagus Saya Pilih Arang Aja Combo Dengan Crow Nggak Usah Pake Nomi Nomi Padahal Demian Besar Juga Viking Belum Ada Bahan Yang Muncul Drunken Harpy Giant Warrior Marsha Artis Inferno Mystic Witch Marsha Artis Oke Lightning NB5 Belum Mana Muncul NB5 Alah Alah Neostone Fighter Oke Bounty Hunter Neostone Factor Sebenarnya Bisa Juga Untuk Dijadikan Attacker Dragon Tapi Kurang Populer Sih Kedepannya Oke Hmm Jelek Tetap Tidak Muncul Bahan Fusion Team Champion Keluar Oke VRD Bisa Dapat Kita Ya Insampine Keluar Bisa Kita Fusion Ikan Hiunya Ini Tidak Muncul Bang Ke Juga Memang Oke Oke Selesai Setelah Ini Saya pun Tidak Tau Lagi Mau Berapa Hari Baru Buat Video Oke Mungkin Memang Agak Sibuk Juga Ini Pun Sebenarnya Masih Agak Sibuk Juga Ini Saya Paksakan Sisi Waktu Untuk Record Karena Memang Ini Penting Untuk Hari Ke 15 Kalau Nunggu Besok Baru Record Udah Percuma Ya Oke Setelah Ini Nanti Saya Usahakan Farming Lagi Farming Lagi Mungkin Target Selesaikan Crow Karena Crow Lama Banget Terpaksa Nyangkut Di level 2 Menderita Ikut Sekalian Yang Bangsa Banyak Menderita Awakening Baru 57% Ini Masih Butuh 100 Energy Lagi Karena Level 2 Cuman 420 AXP Oke 100 Energy Baru Penuh Ini Ya Oke Sekian Dulu Video Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di video Berikutnya Terima Kasih Dadah